selamat menikmati yang tidak dibedakan dari jaringan konsep ini sangat menonjol fenomena jaringan yang berbeda mereka dapat berkisar dari hirarki jaringan seperti McDonnell ke jalan heterarki yang sangat tipis gerakan protes dari jaringan yang bersebelahan secara spasial yang bertemu setiap hari kepada mereka yang diorganisir di sekitar imajinasi budaya dari kejauhan dari mereka berdasarkan ikatan yang kuat dengan mereka yang berdasarkan pada yang sangat penting dan ekstensif lemah dan dari mereka yang sangat murni sosial hingga yang itu pada rasanya terstruktur secara material ini semua adalah jaringan tapi mereka sangat berbeda dalam fungsinya satu sama lain metodologi jaringan upaya paling awal untuk menggunakan jaringan sebagai konsep sosiologis berarti dari tahun 1930-an tetapi tidak memenangkan banyak orang yang bertobat dan gagal membangun metodologi yang dikembangkan dengan baik tetapi tidak memenangkan banyak orang yang bertobat dan gagal membangun metodologi yang dikembangkan dengan baik teori jaringan sosial Amerika memberi jembatan antara teori jaringan sosial antropologis dan badan kedua penelitian yang akan dipertimbangkan disini teori aktor jaringan teori aktor jaringan yang akan diperiksa lagi dalam saya berbeda di bagian 4 saya perhatikan teori jaringan sosial Amerika dengan sosial sebagai rangkaian saluran jembatan dan hubungan yang memungkinkan pergerakan informasi, sumber, daya, dan gagasan di sekitar masyarakat jaringan ANT bersifat khusus bukan universal beroperasi melalui pengancualian seperti dalam kasus studi jaringan Amerika Serikat demikian pula dengan ANT jaringan berbagai sifat berorientasi tujuan mereka dengan studi jaringan Amerika Serikat jaringan teori jaringan aktor bagaimanapun tidak seperti Inggris atau Amerika jaringan sosial tidak hanya terdiri dari orang dan koneksi pribadi tetapi teks, objek, dan material heterogen yang kedua, relasional sejauh objek tidak memiliki properti tetap dan mutasi objek dibuat daripada tautkan akibatnya agensi terlihat berada di tujuan awal yang mendorong pembentukan jaringan daripada not, lihat link atau jaringan secara keseluruhan Masyarakat jaringan salah satu masalah inti dengan gagasan masyarakat jaringan adalah bahwa etimologi setila ini agak kabur ide masyarakat jaringan dikembangkan dari teori masyarakat informasi jaringan adalah bentuk-bentuk sosial dalam masyarakat jaringan dan masyarakat jaringan adalah masyarakat yang bercerita jaringan analisis keseluruhan tentang masyarakat jaringan adalah salah satu konsep inti cenderung bipolar dan saling elaboratif dengan demikian arus dipahami struktur yang ada di ruang arus yang ada gelirannya di definisikan sebagai itu yang menentang organisasi spesial yang berhakar secara historis dan kesamaan kita pengalaman ruang dan tempat internet sebagai jaringan ketika diminta untuk mendeskripsikan jaringan Q internet, itulah ilmuwan sosial terkenal agak kabur bagi Charles S, internet hanyalah ibu dari semua jaringan Bennett dan Marshall mendefinisikan internet sebagai global koneksi ratu ribu komputer publik dan pribadi jaringan melalui node, gateway, dan pusat komputer menggunakan protokol TCP atau IP internet dianggap sebagai standar emas jaringan gambar poros dalam istilah delusion yang dikenal standar tempat semua bentuk jaringan yang berangkat elemen ruang publik dalam pembahasannya tentang apakah ada ruang publik global yang diperlebatkan dunia modern Colin Spark meskipun sangat kritis terhadap hebermasian visi rana publik mengisolasi aspek dari model asli hebermasian harus dibahas dalam diskusi apapun pada dasarnya, ruang publik agar dianggap demikian harus memiliki kriteria akses dijamin untuk semua dan bahwa varian negara memiliki hak untuk berunding secara terwatas interaktif pasti kemungkinan interaktif dari media tertentu sangat penting untuk konspiratif apapun bahwa ia berpedalaman pembentukan rana publik betapapun terbatasnya untuk hebermask interaktif di rana publik berjuris ke-18 century tidak terletak pada produksi media tetapi pada lokasi sosialnya konsumsi kedai kopi yang memberikan ruang dan interaksi untuk diskusi dalam prototip hebermas itu elemen informasional dan interaktif dan ruang publik keduanya hadir meskipun dipisahkan menjadi struktur yang berbeda pentingnya file elemen interaksi seperti yang telah saya kembangkan di atas sering kali diremehkan dalam kajian media arus utama ruang dan bentuk publik global kekuasaan sejauh ini analisis internet sebagai media telah melakukan sedikit tetapi mengonfirmasi visi pesimistis media sebagai modifikasi tanpa henti lingkungan budaya dalam memadang internet dengan cara ini kami melihatnya melalui lensa konstruksi teori media seperti ini telah dibesar luaskan oleh media studi dengan melakukan itu kita mungkin menerima kerangka yang mungkin tidak mampu memperhitungkan internet perlebatan seputar media dan rana publik bergantung pada sejauh mana tumpang tinggi antara bentuk bacaan media dan bentuk kepentingan dan kekuasaan kolektif komunitas bahwa kedatangan internet telah berdampak pada cara pandang kita komunikasi adalah tema umum dari akun paling umum internet dan masyarakat rismon mendefinisikan komunitas sebagai sistem sosial tempat terbentuknya karakteristik interaksi sosial tempat melalui jaringan komunikasi yang dipelihara melalui telepon teleprin televisi dan pesawat terbang berkecepatan berkecepatan tinggi dan pesawat ruang angkasa dan lain-lain sebagainya hubungan seperti itu tidak bergantung pada basis teritorial atau kontak tetap muka juga tidak melibatkan partisipasi dalam organisasi formal misalnya disini adalah bahwa komunitas kemudian hanya dapat dikatakan teri dari orientasi subjektif seseorang aktor terhadap situasi sosial jadi komunitas berpindah dari hubungan yang kurang lebih baik tidak disengaja antara orang kesemata-mata hubungan sukarela yang kita memasuki sebagai individu yang bebas identitas online untuk memulihkan perspektif sosiologis pada identitas online kita perlu menemukan kembali dan mempertahankan pemahaman sosiologi tentang fakta sosial yang memungkinkan sekaligus menghambat dan menarik kembali perlebatan novel form untuk menungkapkan struktur yang mendasari tempat mereka bergantung tanpa kekhawatiran ini para sosiolog internet berisiko melakukan rekapitulasi konseptulasi yang muncul dari diri dan komunitas sebagai semata-mata sumbu lokalisasinya dan konsumsi masalah disini adalah bahwa komunitas kemudian hanya dapat dikatakan terdiri dari orientasi subjektif seorang aktor terhadap situasi sosial jadi komunitas berpindah dari hubungan yang kurang lebih tidak kesengaja antara orang-orang kesemata-mata hubungan sukarela yang memasuki sebagai individu yang bebas sosiologi teknologi sosiologi teknologi adalah bidang disiplin ilmu yang agak balkanisasi yang sebagian besar terbutus dari aliran pengaruh lain dalam sosiologi munculnya internet bertindak sebagai pendorong menuju teori baru yang secara fundamental mengubah posisi dan sifat sosiologi teknologi sosiologi teknologi telah bergeser fokus jauh dari pandangan instrumental tentang teknologi dan menuju lebih banyak konsepsi sosiologis yang merendah atau menolak substansial teknologi menjadi sesuatu dan sebaliknya mendekonstruksi teknik menjadi proses sosial sosiologi teknologi dan intern perspektif yang muncul bab ini membahas masalah secara lebih rinci dengan memperhatikan teknologi yang secara khusus menekan pada elemen komunikatif teritori ini diambil dari pinggiran sosiologi dan sebagai hasilnya jarang ditekankan dalam lebih banyak akun berbasis buku teks di internet dan media baru dengan demikian internet pada awalnya bisa dipahami lebih tepat sebagai respon sosial terhadap masalah sosial tetapi yang dibengkai oleh modal sebagai struktur penataan teknologi telah meruntukkan beberapa pengalangan yang memisahkan yang berbeda pendekatan dalam disiplin dengan memaksa kita untuk mengenali satu sama lain melibatkan sifat perebatan sekian dari saya, terima kasih selamat menikmati selamat menikmati